Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Kicau Vlog Bali tentunya bersama saya Ryota Samudera apa kabar kalian semua, benar-benar kalian sehat ya semoga kalian selalu dibuang kesehatan dimanapun kalian berada tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih buat kalian nih yang selalu dukung channel ini selalu nonton channel selalu nonton channel saya dan support saya lah Poco S Lamba ini di video kali ini saya mau jelasin ke teman-teman semua dan sebelumnya saya mohon maaf dulu nih saya sambil ngerokok ya teman-teman mohon maaf banget biar lebih enak ngobrol ya oke dan konten kali ini adalah kopi dulu jadi banyak yang tanya nih om saya pelihara engkel kolin engkel tapi saya juga punya koloni om yang set betty bagusnya bagusnya gimana ya nah saya juga melakukan hal yang sama teman-teman kebetulan di sebelah saya ada burung nih yang notabene nya ini burungnya engkel dia kepanasan dari tadi disini 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 keliatan gak oke dan nanti saya akan cerita sama kalian gimana sih ceritanya mau gimana burungnya ini oke jadi di konten ini saya akan coba membahas itu ya buat kalian yang sempat tanya tuh saya punya kolon engkel om tapi saya juga punya set betty bagaimana om bagusnya di koloni kah atau dipisah kah atau bagaimana saya akan menjelaskan berdasarkan apa yang udah saya alami aja ya dan yang terjadi sama saya lah yang akan terjadi yang udah terjadi sama saya dan saya akan coba jelaskan ke teman-teman semua jadi di depan saya ini kolon engkel teman-teman ini kolon engkel yang mana nih kolon engkel ini setiap hari dia selalu ngeliat kolon-kolon koloni saya yang mana kolon-kolon koloni kan kolon-kolon lomba ya kolon-kolon yang saya gunakan lomba ini engkel kenapa saya engkel kenapa gak di cat set betty nah saya sebenarnya waktu itu ini burung dan masih trotol dan burung ini ini burung lokal saya boleh di Jogja waktu itu burung lokal ini lokal yang jelas lokal lah setelah saya bilang lokal pasti ada yang banyak nih oh bedanya lokal sama enggak lokal gimana nanti kita bahas itu konten sensitif sebenarnya tapi nanti kita akan bahas nah sekarang kita fokus disini nah ini dia di depan saya ini kolon engkel dan dia biasa tinggal di lingkungan kolon-kolon koloni khususnya kolon-kolon lomba bagaimana saya melakukan pengkondisian sebenarnya untuk pengkondisian sendiri untuk kolon-kolon engkel ini ada beberapa yang saya yang saya pikirkan ya yang pertama adalah dilihat lagi tujuannya apa kalau saya pribadi ini di engkel kenapa? karena memang waktu itu dia trotol sambil menunggu burung ini menuju ke fase dewasa fase metalik dari trotol ke metalik itu saya biasakan untuk terbiasa melihat kolon-kolon koloni loh kenapa? kenapa dibiasakan om? karena apa? karena saya mau membuat kon ini mapan secara emosi mapan secara emosi itu maksudnya gimana om? maksudnya adalah ketika ini burung nanti akan saya set beti dia tidak terlalu lama untuk untuk mapannya karena apa? karena dia sudah terbiasa sama koloni sama burung-burung koloni bedanya kalau kalian pelihara engkel yang benar-benar aduh panas yang benar-benar apa ya? benar-benar pure engkel gak pernah lihat konin sekalipun itu ada sisi negatif atau minusnya itu ada kenapa? buat burung-burung yang notabene-nya dia burung engkel katakanlah kalian dapat burung engkel benar-benar kalau lihat burung itu ngobrol nembak-nembak sekali lihat burung-burung koloni burung koloni memang sih gak akan rusak selamanya tapi di awal ini burung akan bubar semua percaya sama saya beneran kalian bawa konin engkel ya kalian gantung sama konin-konin koloni koloni-konin ini bubar semua kok bubar itu apa om? bubar yang dimaksud apa? emosi semua emosinya naik semua tapi ada yang ada yang gak terganggu ada yang terganggu nah yang repot ini ketika engkel tiba-tiba kalian langsung tuk kalian langsung masukin ke koloni koloni kalian rusak langsung itu bahayanya makanya kalau ya makanya kita lihat lagi kita lihat lagi kondisi si engkelnya gimana kalau engkel kayak gini engkel biasa engkel yang gak begitu galak lah engkel yang gak begitu ngobrah tapi ini kalau di koloni dia ngobrah cuma gak parah karena apa? karena dia dari trotol sudah terbiasa dari trotol dia sudah terbiasa sama koloni-koloni burung-burung disini jadi gak masalah tapi kalau kalian tiba-tiba punya burung engkel yang mana nih engkel apalagi engkel-engkel tahunan yang gak pernah kecium bau betina itu itu ngobrah galaknya parah bisa ngolet-ngolet gitu yang terjadi burung-burung koloni bisa rusak semua itu pun kalau kuat kalau itu pun kalau gak kuat kalau kuat sih mungkin bisa ya masih cuek karena ada juga koloni yang yang kena guncang kornin engkel dikit bisa galak jadinya ada juga sih yang konslet tapi kan gak semua burung karakternya sama jadi ya waspada aja gitu loh nah kebetulan ini aman nah terus terus bagaimana om ngerawatnya kalau kayak gitu di rumah nah kalau ini ya saya gantungin aja di belakang karena di dalam sama burung-burung yang sama-sama engkel saya engkel saya koloni engkel satu-satu-satu dempet itu di awal memang berantem di awal-awal itu emang gitu pasti udah gak masalah tapi itu gak masalah kalau di awal itu gak masalah terus nanti dia terbiasa kalau udah capek dia baru-baru bongkar bongkar tapi suaranya gak sekenceng kalau pas lagi gak sekenceng pas lagi apa ngamuk ya palingnya cuman kecek yang kayak istilahnya ngeriwi kasar lah gitu terus untuk konin ini memang rencananya mau saya beti mau saya koloni cuman belum aja belum dapet belum ketemu ininya belum ketemu apa ya saya belum menemuin bakatnya dia ini ngomongin bakat lebih panjang lagi nanti ini ya pokoknya intinya bakatnya itu belum kelihatan sama saya kalau saya pilihara burung gini temen saya lihat burungnya fisik bakat dah kalau udah ini bagus di peset beti kalau gak bagus di peset beti ya engkel kalau engkel ya ujung-ujung yang paling saya jadiin apa ya masteran nanti kalau ada orang yang minat gitu mau beli saya jual ini dan ini juga emang kalau emang ada yang minat saya jual gitu bukan berarti jelek ya ini ini harus dikarisbawahi burung yang saya jual itu bukan burung jelek atau burung apa kalau misalkan dibuat koloni itu gak dibuat gantangan gak cocok ya dibuat masteran kan ada plus minusnya karena bukan berarti burung yang jadi masteran itu burung buangan dari gantangan enggak enggak juga banyak 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 ya apa maksudnya banyak hal-hal lain contohnya kalau ini kenapa enggak ya karena apa mungkin dari segi materi kalau di gantang gak keluar tapi kalau dimasterin malah keluar nah itu karena ada juga di rumah dia bunyi di rumah dia gacor materinya keluar tapi pas di set beti materi-materi hilang itu banyak terjadi itu percaya sama saya makanya bakat saya bilang tadi kalau udah bakat di beti udah bagus ya pasti nah terus untuk masalah perawatan ya sama aja saya saya kasih pakan kerotot juga saya kasih pakan juga saya kasih nekstar ya apa kadang-kadang air gula seminggu sekali terus air minumnya air minumnya saya kasih juga terus kalau bisa kalau angkor-angkor engkel tuh ya sering-sering embun aja sih temen biar enggak fight-nya biar enggak ilang tapi kembali lagi ke tujuan kalian kalau kalian tujuannya cuman kalau kalian tujuannya mau di dibuat set beti ya terusin aja kalau ini enggak usah di enggak usah di embun kalau ini terus tanpa petina enggak apa-apa biarin aja nanti kalau pas ada petina baru enak lebih mapan nah terus kalau saya pribadi kan saya rencananya saya buat masteran kalau ada temen-temen kecomania dari mana gitu kadang-kadang kan sering main ke rumah biasanya sih pemain murah nganyain om ada masteran ya ada ya yang kayak gini-gitu yang kayak hal-hal seperti itu yang saya ya saya jujur-jujur aja sama kalian ya saya enggak ada munafik-munafik drama drama gitu maksudnya kalau memang ada burung yang buat masteran jadi ini nanti buat gantangan ada ini gitu nanti yang dibuat gantangan udah enggak jalan ya saya engkel jadiin jadiin masteran bisa simple kok oke itu dia temen-temen nah untuk perawatan udah ya temen-temen ya simple aja sih maksudnya kalian kalian tuh jangan terlalu ribet temen-temen beneran sama saya tuh jangan ribet-ribet melahir burung jangan terlalu pusing kalau kalian pusing makin dibikin pusing sama burung biarin aja kayak gini depan saya enggak bunyi biarin aja biasa bunyi nih yaudah biarin aja jangan dibuat pikiran terus untuk masalah apakan tadi saya mau nyampein juga nih buat teman-teman juga nih ini saya kebetulan juga punya produk ini dia produknya teman-teman ini dia namanya paradise ini yang saya gunakan untuk harian bahkan untuk lomba kalau yang tidak pakai air gula tetap pakai ini ini tanpa keroto tetap aman kalian bisa coba ini untuk harganya ini 50 ribu per 250 mili liter oke tersedia di shopee cek aja di shopee di shopee saya ada cek shopee nanti saya kirim linknya ada di bawah kalian kalau mau order silahkan dan saya sekali lagi mohon maaf untuk proses natural heal yang obat tersedak itu pasti dalam proses pembuatan emang lama karena itu harus beberapa ramuannya emang harus ada yang diproses dulu jadi ya nanti segera ya nanti akan saya ini kan di youtube di channel ini saya akan flururkan bahkan di tiktok di instagram facebook nanti saya flururkan semuanya ya jangan lupa follow saya di facebook tiktok sama instagram saya itu kadang-kadang random sering ke instagram sering ke tiktok sering ke facebook jadi ya kalau mau interaksi ya kalian mainin ke main lah ke semua media saya gak asik ya tadi gak bunyi nih bro bisa nih oke kita coba ambil sampel satu aja yang saya beti terus itu bisa bawahnya ini boleh diambil nih oke ini dia itu boleh taruh di luar aja kalau nanti mengganggu nah itu teman-teman kalau kalian misalkan punya konin set beti terus ada engkel kalau mau apa kalau mau burung ini apa bunyi nih ini saya mau cabut nih betinya kalau kalian taruh deket kelihatan dia pasti ngelawan kalau itu dengar langsung bunyi dia tolong ternyata tuh langsung ngacor dia tuh tuh itu narung itu dia karena disebelahnya ada burung juga ini dia burungnya nih oke sekarang ini yang set beti ini burung set beti yang mana ini burung baru selesai mabung baru selesai ngurak dan apa ya ini burung sempet dulu engkel saya beti nah pas saya beti pas saya beti itu malah jadinya gak bagus dalam artian di beti itu malah apa ya malah jelek hasilnya materinya hilang materi matri kasarnya hilang semua nah ini sekarang udah mabung saya kan selalu bilang sama kalian semua ya saya selalu bilang sama kalian semua kalau kalau mau ngerombak burung pastikan itu mabungin dulu kalau gak ngurak mabungin susah kalian beneran makanya saya bilang sama kalian kalau kalian mau ngerombak burung kalau mau burung itu jadi makanya dirombak lah istilahnya kalau di motor itu dirombak atau di edit ulang lah di setel ulang yang mabung dimabungin dulu memang lama prosesnya tapi tapi kalau udah jadi enak pasti oke guys itu ya sedikit tentang bagaimana pengkondisian burung burung engkel dan koloni memang agak apa ya agak riskan juga teman-teman kalau kalian pelihara pelihara apa ya pelihara ada engkel ada ada engkel ada koloni gitu susah sebenarnya sangat-sangat susah pengkondisiannya tapi lebih enak lagi lebih bagus lagi kalau kalau misalkan di ini di krodong aja benar-benar di krodong kalau benar-benar di krodong lebih enak dia lebih apa ya lebih lebih suaranya tuh lebih lebih ini jadi kita cuma denger suara aja tapi kalau kalian misalkan mau dibuat koloni terus dibuat gantangan ya gak apa-apa di ablak aja dibuka tapi kalau kalian mau buat gantangan eh kalau buat rumahan kalau saya pribadi saya krodong saya krakap hanya buat masteran aja dikeluarin kalau pas diembun sama jembur dan itu jangan dilihatnya sama sekali sama koloni-koloni yang lain apalagi koloni koloni yang buat lomba itu jangan deh seperti yang udah saya katakan di awal pasti emosinya lebih lebih tajam lebih sangar dia tapi kalau tujuan kalian mau nanti kalian share beti ya bisa aman oke guys mungkin itu aja kali ya yang bisa saya sampaikan disini nanti kalau misalkan ada pertanyaan pertanyaan lagi tentang konin saya akan buatkan videonya karena kemarin cepat ada yang nanya itu masalah ini jadi jadi si saya lupa yang nanya ya saya cuma dengar aja jadi dia ini punya punya konin dia sama kejadian kayak saya gini punya konin engkel saya lupa namanya punya konin engkel punya koloni dia tanya lebih bagus di koloni apa gimana dia tergantung kalau misalnya mau dibuat mau dibuat lomba ya gak apa-apa koloni dulu biar mapan tapi kalau buat rumahnya jangan bending dikerodong gitu terus kalian saya juga mau apa mau iniin ke teman-teman semua mau bilang ke teman-teman semua kalau misalnya kalian punya konin yang trotol juga nih misalkan trotol kalau trotol ya gak masalah intinya itu tujuan kalian itu loh ya tujuan kalian minyarat itu untuk apa gitu aja jadi kalian gak bisa menyamakan kebutuhan lomba sama ketuban harian itu gak kenemu pasti sering sering saya tanya sering banyak ini bagus di koloni di koloni kalian tau fungsi koloni nah itu loh fungsi koloni kan untuk meredam untuk meningkatkan kemapanan secara koloni secara bersama gitu loh supaya nanti ketika digantangan dia tidak galak beda sama konin yang gak di koloni pasti galak nakal galak pasti gitu loh nah jadi jadi kalian harus tau tujuan belihara konin itu untuk apa dulu itu yang yang harus kalian tau ya banyak banget soalnya teman-teman ini perlu di koloni gak oblu apalagi sering ada yang nanya om ini trotol saya perlu di side betty gak perlu saya pernah melakukan itu itu saya kasih penjelasan ke teman-teman semua kenapa saya side betty kenapa ini oh cuman untuk rumah ini ngapain di side betty om kalian mau dengerin suaranya om kalian side betty gak ada suaranya apalagi om si trotol ya bisa sih kalau udah mapan tapi untuk apa gitu ribet kalau kalian nuntur rumahan udah tuh nanti saya bikin konten khusus konin rumahan nih pokoknya biar kalian gak bingung banyak banget soal yang bingung gimana gimana pelihara burung konin ya jadi kalian harus saya tekankan terus nih pokoknya buat kalian tujuan koloni itu apa gitu jangan sembarang koloni lihat temennya koloni koloni lihat di facebook orang pada koloni koloni inti koloni itu harus tau dulu untuk apa jangan sembarang koloni intinya untuk tujuannya untuk side betty itu apa nah itu kalau rumahan gak perlu side betty gak perlu ya pasti gacor burung konin itu gampang gacor makan apa aja misalkan makan sehat pasti bunyi dia udah kita gak usah lama-lama ya ngobrolnya habis ini saya mau dengerin suara burung dulu oke terima kasih saya Dewa Tasa Mudra dari Kicok Vlog Bali jangan lupa untuk subscribe channel ini caranya gak gampang klik tombol subscribe nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video tergolong dari saya ketika saya upload sebuah video saya Dewa Tasa Mudra dari Kicok Vlog Bali sampai jumpa di konten selanjutnya semoga kalian sehat selalu ya dan masih bisa berkunjung di channel saya salam kejauh Nusantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati